Haleluya, kita semua di dalam kehidupan ini pasti sedang meraih sesuatu, betul tidak? Dan saat ini saya ingin mari kita kembali merekalibrasi, kembali merekalibrasi ulang dan memprioritaskan segala sesuatu dengan tepat. Apa yang sesungguhnya kita sedang paling cari di dalam hidup ini? Firman Tuhan memberikan kepada kita sebuah panduan. Biarlah prioritas tertinggi kita adalah meraih mahkota kehidupan. Dan mahkota kehidupan ini adalah sesuatu yang bisa kita capai dan kita bisa pelajari di dalam Alkitab. Bagaimana untuk mencapainya dan saya ingin sampaikan sesungguhnya sesuatu yang ada di balik pandemi corona ini saudara. Yaitu bagaimana ini adalah saat kesempatan yang tepat. Kita bisa belajar meraih mahkota kehidupan lebih dan lebih lagi. Yaitu di dalam Yaakobus 1 ayat yang ke-12 saya bacakan untuk Anda berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. This is a trial moment. This is a trial season. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya kan? Anda sedang diuji melalui masa pandemik ini. Saya sedang diuji melalui masa-masa pandemik ini. Dan firman Tuhan saya lanjutkan. Ketika ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasih dia. Saya percaya kita semua memiliki pengertian yang tepat mengenai pandemik. Yaitu kita semua sedang diuji oleh kehidupan ini. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang berhasil melewati semua ini dan mendapatkan mahkota kehidupan. Amen. Terima kasih. Terima kasih.